Intro Halo semua, balik lagi dengan gue Muzal Jadi pada video kali ini teman-teman Yap, kita bakalan lanjut ngebahas mengenai Pet Evo yang kedua yaitu Dua Hawk ya teman-teman Jadi disini kita bakalan nge-review Tentang Dua Hawk, tentang Atributnya, skillnya, dan juga Talentnya ya teman-teman Jadi kita bakalan lihat kira-kira Karena Dua Hawk ini harganya lebih mahal Dibandingkan beberapa Pet Evo yang lain di shop ya teman-teman Dan disini harganya itu 3.344 ember Jadi buat teman-teman yang ingin top up lebih murah Daripada di game, dan juga Simple ya teman-teman Itu kalian bisa top up lewat Kado Unix Karena disitu udah 100% aman Terpercaya dan juga legal, harganya lebih murah Dan Kalian bisa top up lewat Whatsapp Ataupun Shopee, untuk tokonya sendiri Linknya ada di deskripsi video Oke, kita bakalan ngebahas mengenai Dua Hawk Tapi sebelum itu gue bakalan Grafiknya gue bakalan ke Highcast kembali Yaitu Rata kanan ya teman-teman Oke, ini udah rata kanan banget Semoga HP gue gak panas Karena sekarang juga lagi posisi hujan Ditambah frame-nya makin drop ya teman-teman Jadi kita bakalan teleport ke area yang Agak aman sedikit Disini agak drop Nah, kita udah teleport di bagian sekitaran sini Ini udah lumayan aman sih Oke Oke, disini gak terlalu nge-frame Jadi kita bakalan lanjut ngebahas mengenai yang kedua Yaitu Dua Hawk Wow, gila Dari tampilannya sih keren banget ya teman-teman Jadi Oke, jadi disini dua Hawk levelnya 60 ya teman-teman Sama juga dengan beberapa pet noble yang lain Disini noble pinapup juga udah level Max-nya sampai 60 Sedangkan disini dua Hawk-nya juga sama Tapi perbedaannya Dua Hawk pinapup-nya disini level 48 Sedangkan disini levelnya 50 Dan dia Rank-nya A Dan disini ada dua skill Yang pertama untuk skillnya pinapup disini Ada ground skill yaitu Disini dia terunlock sampai level 30 ya Ah, ini gak bisa di-scroll ke bawah Ya, padahal ini ada banyak loh sebenarnya Satu, dua, tiga, empat Oke, jadi mungkin ada empat aja kali ya Dan dia disini Wow Ternyata range damage semua ya teman-teman Untuk E Dua Hawk Disini kalian bisa lihat sendiri Skill ground-nya itu Yang pertama adalah Nah, jadi kita bisa lihat disini Ada ground skill dan juga air skill ya teman-teman Untuk skillnya itu ada empat Dimana yang pertama itu tuh Dia bakalan mengumpulkan energi angin Dan juga air yang dipadatkan Kemudian menjadi es Dan juga Dia apa Attack menggunakan whirlwind ya teman-teman Dan juga memberikan range damage Dan untuk skill yang ketiga dan keempat Juga dia mengeluarkan range damage ya teman-teman Ini untuk ground skill dan air skillnya masih sama Tidak ada perbedaan Oke teman-teman Selanjutnya setelah mengenai skill Ground skill dan air skill ternyata sama ya Tidak ada perbedaan ya teman-teman Dan keduanya ini range damage Jadi bagus banget Kalau seandainya kalian memasukkan Skillnya itu adalah skill untuk increase range damage ya Jadi ini Kalau kalian masukin skill tentang increase Male damage itu gak bagus banget ya teman-teman Oke Jadi Kita bakalan ngebahas mengenai attribute Disini Attack quality nya 74 HP nya 70 Dan juga defense nya 70 Berbeda sama pinapup Beda 1 doang Di pinapup itu attack quality nya 73 Sisanya 70 Sama juga Sedangkan kalau santanya di 2 hawk sendiri Disini attack quality nya sampai 74 ya teman-teman Dan selanjutnya Untuk skill nya 2 hawk talent disini juga emas Kalian bisa lihat sendiri disini Talent nya sendiri udah banyak ya teman-teman Karena udah dimasukin beberapa skill Dan juga yang kedua Talent nya disini udah sampai level 7 max nya Rare beast dan untuk evolusinya Salah-salah Untuk transform nya sendiri Kalian bisa lihat disini Dia agak beda sedikit Karena biasanya itu kan Kalau kita transform Dia naik 10-10 ya Disini dari noble ke illustrius Untuk HP quality nya Dia cuma sampai 76 Dia gak sampai 80 Jadi untuk illustrius Dia cuma 84 76 dan juga 80 ya teman-teman Dan max level nya juga tetap sama Sampai level 65 Dan dia membutuhkan yang namanya Essence Egg Yang pertama itu stone book Yang kedua disini Yang dibutuhkan adalah Flame Blop Fire Bat All Fire Boss All Ini dari sentral semua Yang ketiga ini Korakrab Aligon Ini beberapa Monster tipe Ini ya teman-teman Aqua Armor ya Ini tipe Amphibie Dan yang keempat disini Ada Winged Dragon Ini pet-pet Illustrius semua Dan yang terakhir disini Ada Swim Scale Yaitu Beberapa Pet ini ya Pet ikan ya teman-teman Oke Kita udah ngebahas mengenai Semua yang ada disini Selanjutnya kita bakalan deploy Kita bakalan lihat Untuk Uh gila Sumpah ini keren banget ya teman-teman Tapi Gue kira Dia sebesar ini Dia bakalan Ngenutup layar Ternyata enggak Berarti sama ya Dengan server Cina Untuk tampilannya Tidak ada bedanya Sumpah ini cantik banget ya teman-teman Selanjutnya Kita bakalan lihat Di bagian Apprent Disini Oh Kalian bisa lihat sendiri Ini adalah skinnya ya teman-teman Sumpah ini sebenarnya Keren banget sih Kalau seandainya Jadi Kalau misalkan kalian udah mendapatkan skinnya Jadi Kan ini skinnya ya Day or Night ya Gila ini keren banget Kalian bisa lihat Ini cantik banget ya Tapi Misalkan kalau seandainya kalian udah mendapatkan skinnya Teman-teman Dan disini dia bakalan mendapatkan Flare total sampai 2083 Dan Kalau seandainya kalian udah mendapatkan skinnya Kalian gak perlu Kalian bisa gabung-gabungin gitu Misalkan Sayapnya Kalian bisa ganti dengan sayap yang lain Dan juga disini Ekornya kalian bisa ganti dengan ekor yang lain ya teman-teman Ini dia gak memberitahu ya Ekor sama sayap ini kita bisa di for atau enggak Tapi Kayaknya bisa Soalnya disini belly Di bagian belly Ini kita gak bisa taruh apapun Untuk Apa ya Badan utamanya Dua hok Tapi di wing sama detailnya Disini dia gak memberitahu Kita bisa Menggantinya atau tidak Kalau di server China sih Udah bisa diganti Di server China itu Udah bisa diganti semua uprange nya Tapi yang ini Gue gak tau Bisa diganti atau enggak Soalnya tidak ada apa Memberitahu di bagian sebelah kanan Dia cuman memberitahu Not set doang Dan Untuk bodinya sendiri Kita juga masih bisa ubah-ubah Kiri Oh No 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 Astaga Oke Itu ya teman-teman Dan selanjutnya Kita bakalan Lihat Skillnya Seperti apa sih skillnya Kita bakalan lihat Untuk terbangnya sih Kalau menurut gue Noble pinapup Masih agak kencang ya Dibandingkan Ini ya teman-teman Dua hok Ini kita masih mencari Noble Di sekitaran sini Dua hok ini Ternyata dia Ranged damage semua ya guys Oke Disini kagak ada boss ya Atau gue kasih totem aja Tapi totemnya Tempatnya gak rata sih disini Ada gak tempat yang rata Totem sekitaran sini Nah ini ada Oh ada nobel ya Sebelah kiri Noble apa itu Coba kita cek Ada nobel di sebelah kiri guys Sama tau white fox Udah nampak dia Udah rata Oh itu ya Hornbur Oke Bisa sih Kita akan cuman Mau buat review skill ya Jadi gak perlu Open seal kan Kita lang Oh Ternyata ada ini juga loh Teman-teman Tapi kita reviewnya Di ini aja dulu Kebetulan ini malem Jadi bakalan cantik banget sih Oke Pertama dia mengeluarkan S Oke Masih S juga Oh dia menurunkan hujan Oke Sama seperti server-server sebelumnya Dan Dia membuang Menembakkan 3 itu juga Sama seperti skill yang dijelaskan Oh Dia menurunkan hujan es lagi Wow Sumpah ini cantik banget sih Oke kita bakalan lihat Soalnya Apakah dia ada efek-efek tertentu Untuk 2 hawk Atau cuman skillnya Gitu-gitu doang Siapa tau ada Ini ya kalian bisa lihat sendiri Setelah dia menggunakan skill Dia menyala ya Bulunya Dia menyala Oke kita lihat lagi disini BOOM 9.000 dong Wow Udah 10.000 Wow Kalian bisa lihat sendiri Darah bossnya itu Berkurang drastis Cepet banget Dan 2 hawknya langsung menyala ya teman-teman Ketika dia mode battle Sayap-sayapnya langsung menyala ya Di sayap yang bagian belakang itu Cantik banget Wah darahnya full lagi Karena gue gak hit Oke ya teman-teman Jadi Untuk nextnya Kita bakalan review Apa lagi ya teman-teman Jadi gue bakalan Review semua Pet Evo yang ada di shop Dan selanjutnya Gue bakalan Kita bakalan lihat Kira-kira Di antara semua Pet Evo ini Mana yang lebih worth it ya Ada 4 ya sekarang ya Dan Untuk Pet Evo nextnya Kita bakalan review lagi Kira-kira yang Bakalan update apa Apakah Bonnie Sabertooth Atau Apa ya Peri ya teman-teman Jadi Itu saja untuk video kali ini Thanks for watching Jangan lupa like, subscribe, share And thank you Bye-bye semua Bye-bye semua Bye-bye semua